Narasi Pagi kembali lagi bersamaku, Jislyn Giovanni, dengan beberapa berita terkini. Pertama, dari KTT G20 di Bali ada jumpa bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Lalu, ada banjir di Tangerang yang belum surut sejak hari Minggu. Dan Sulastri, anak petani yang akhirnya dinyatakan lolos seleksi Polwan setelah sebelumnya dinyatakan gugur. Lalu, ada update kondisi terkini pasca ledakan di Istanbul, Turki. Dan, film Black Panther Wakanda Forever yang rajai box office. Simak selengkapnya berikut ini. Hari ini, pertemuan para kepala negara G20 akan dimulai di Bali. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan absen dalam pertemuan tahun ini. Sejumlah Presiden dan Kepala Negara sudah tiba di Bali untuk mengikuti pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi KTT G20. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Bandara Internasional Igusti Ngorah Rai pada Minggu malam pukul 21.46 waktu Indonesia Tengah. Hari Seninnya, Biden bertemu dengan Presiden Joko Widodo di The Apurva Kepinski, Bali. Dalam pertemuan tersebut, Biden menyinggung program bantuan untuk mengembangkan transportasi dan infrastruktur di Indonesia. Nyaris 700 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 10,89 triliun rupiah akan digelontorkan lewat program Millennium Challenge Corporation ini. Biden menambahkan, kerjasama ini juga dilakukan untuk mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Selain Biden, ada juga Presiden Korea Selatan Yun Suk-yol, Presiden China Xi Jinping, Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard Kaosobon, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Sejumlah pemimpin organisasi juga hadir. Di antaranya, Direktur Jenderal Organisasi Buruh Internasional Gilbert F. Hongbo, Presiden Islamic Development Bank Muhammad Sulaiman Al-Jaser, dan Eksekutif Chairman World Economic Forum, Klaus Schwab. Namun, KTTG 20 kali ini tidak akan dihadiri Presiden Rusia, Vladimir Putin. Padahal, Indonesia juga mengirim undangan untuk Rusia. Indonesia sempat mendapat tekanan dari negara-negara barat akibat undangan ini. Namun, ketidakhadiran Putin enggak mengurangi optimisme Jokowi terhadap kesuksesan KTTG 20 kali ini. 17 kepala negara hadir, dan ini sangat mengembirakan di tengah masa yang sangat sulit seperti sekarang ini. Indonesia terus memperjuangkan perdamaian dunia, serta menjadi bagian dari solusi berbagai krisis dan pemulihan ekonomi. Mari kita lihat ya, kira-kira apa sih dampak KTTG 20 tahun ini terhadap perdamaian dunia, gejolak ekonomi, dan transisi menuju energi bersih. Sejumlah titik di Tangerang, Banten dilanda banjir sejak Minggu Malam, 13 November 2022. Akibatnya, ribuan kepala keluarga terdampak banjir ini. Hingga Senin siang kemarin, beberapa titik banjir di Tangerang masih belum juga surut. Di antaranya, di perumahan Villa Tomang Baru, masih terendam air sekitar setinggi 60 cm. Kawasan lain yang sempat terendam adalah Jembatan Alamanda dengan ketinggian 40 cm, Anderpas Taman Cibodas 50 cm, Perumahan Taman Cibodas 60 cm, Total Persada 80 cm, dan Garden City Residence 80 cm. Banjir bermula dari Minggu Malam, akibat luapan air bendung sarakan di kota Tangerang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tangerang, Mariono, mengatakan bahwa meluapnya bendung sarakan disebabkan kiriman air dari batu belah bogor. Akibatnya, debit air kali leduk meningkat, dan kawasan seputarnya terendam air dengan ketinggian 40 hingga 100 cm. Pemompaan juga dilakukan untuk mempercepat surutnya banjir. Namun, Wali Kota Tangerang, Arif Wismansyah, mengatakan surutnya air juga terkendala. Ini disebabkan hanya 3 dari 7 pintu air di bendung sarakan yang bisa beroperasi. Sementara itu, petugas dinas sosial menurunkan bantuan makanan di beberapa lokasi pengungsian. Ratusan petugas gabungan Satpol PP, Dishub, BPBD, Dinkes, PUPR, hingga Pertamanan juga diturunkan untuk evakuasi korban banjir, pendirian dapur umum, dan posko banjir, serta posko kesehatan. Sedangkan di Kabupaten Tangerang, BPBD mencatat 4.751 keluarga terdabak banjir di 4 kecamatan. Air yang merendam 4 kawasan tersebut berada di ketinggian 50 sampai 160 cm. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, Abdul Munir mengungkapkan bahwa ada beberapa penyebab banjir di sana. Selain karena curah hujan tinggi, juga penumpukan sampah di saluran drenase dan aliran sungai. Pemerintah masing-masing daerah semestinya selalu waspada ya terhadap ancaman banjir di tengah kondisi situasi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini. Rencana jangka menengah dan jangka panjangnya jangan sampai lupa. Emang nggak bosen apa banjir terus? Setelah kemarin sempat viral, Sulastri Irwan, anak petani, akhirnya diloloskan jadi calon siswa polisi wanita alias polwan kepolisian daerah Maluku Utara. Dengan beberapa pertimbangan dan diskusi, kita dengar story. Kita sampaikan di sini untuk Mbak Sulastri dan Mbak Kodiba dinyatakan hulus. Kelolosan Sulastri jadi calon anggota Bakomsus atau Bintara Kompetensi Khusus Kesehatan Polda Maluku Utara disampaikan oleh Kapolda Maluku Utara, Irjen Midi Siswoko dalam konferensi pers di Markas Polda Maluku Utara, Kota Ternate, Senin 14 November 2022. Pengumuman ini jadi kelanjutan keputusan Mabes Polri menambahkan kuota calon siswa atau casis di Polda Maluku Utara. Atas kelolosannya ini, ia berterima kasih kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Maluku Utara. Saya Sulastri Iwan, sepatu keluarga besar, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Maluku Utara, atas masalah yang ini, pelanjutan mudir. Untuk itu, kami dari keluarga meminta terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Kami juga telah diterima menjadi anggota Bakomsus Kesehatan. Tak hanya Sulastri, Rahima Melani Hanafi, casis yang sebelumnya berada di peringkat 4 dan menggantikan posisi Sulastri, juga berterima kasih atas keputusan ini. Pasca lolos, keduanya dijadwalkan menjalani pendidikan Polwan pada 2023 mendatang. Sulastri Iwan dan Rahima Melani Hanafi mendaftar pada penerimaan Polri melalui jalur Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus. Sulastri Iwan sempat viral, lantaran digugurkan dalam seleksi Bintara Polri Gelombang 2 tahun 2022. Padahal, ia telah melewati berbagai tahapan pendaftaran hingga lolos jadi peringkat ketiga dalam Pantuk Hir alias pemantauan akhir pada Juli lalu. Ia bahkan ikuti apel selama satu bulan untuk seluruh perwakilan Polres di Polda, Maluku Utara. Namun, di tengah jalan, ia dipanggil oleh pihak SDM Polda, Maluku Utara. Sulastri lalu disebut telah melewati batas umur selama satu bulan 21 hari per Agustus, terhitung pada saat pembukaan pendaftaran pada 25 Juli 2022. Ia lantas dinyatakan gugur dengan alasan ini. Tak hanya itu, diduga posisi Sulastri di peringkat ketiga digantikan oleh keponakan seorang perwira polisi berpangkat AKBP. Sulastri kemudian menceritakan apa yang ia alami ini di media sosial dan kemudian viral. Setelah kisahnya viral, Sulastri sempat menerima teror di media sosial. Ancaman teror ini dibenarkan oleh penasehat hukum Sulastri, M. Bakhtiar Husni. Menurut Husni, ancaman semacam ini jadi bagian dari kepanikan, karena alasan menggugurkan Sulastri adalah kesalahan panitia. Sebelumnya, Husni juga menyoroti kejanggalan alasan panitia dalam menggugurkan Sulastri. Sebab menurutnya, jika Sulastri melewati batas umur, semestinya ia sudah sejak awal gugur, bukannya setelah lulus. Kabit Humas Polda, Maluku Utara, Kombespol Michael Irwan Tamsil, sebelumnya sempat berikan klarifikasi atas peristiwa ini. Ia membantah adanya rumor titipan anggota Polri terkait kasus ini. Menurutnya, usia Sulastri memang melebihi syarat pendaftaran. Namun, ia mengakui ini kesalahan dalam penginputan data diri dari operator. Dalam konferensi pers di Mapolda, Kapolda, Maluku Utara, Midi Siswoko menyatakan bertanggung jawab atas insiden ini. Kami sudah ikutin, kemudian kita telah ah, kita analisa, eh ternyata tidak ada anak buah yang salah, yang salah dikutasi. Makanya Kapolda selalu menekankan, ikan busuk dari kepala, bukan dari ekonomi. Untuk itu, ini yang salah kapolda. kami selalu kapolda Maluku Utara dengan tersiklas menyampaikan kebutuhan maaf pada reka-rekam media, masyarakat Maluku Utara, dan terkhusus untuk Mbak Sulastri sampai apalagi. Sampai viral seperti itu, ya. Hmm, nah kan, viral sih. Semoga rekumen Polri ke depannya bisa lebih kredibel dan transparan, ya. Kan banyak yang daftar. Pasti bisa dong nemukan orang yang benar-benar kompeten dari sekian banyak orang yang mendaftar itu. Anyway, kongrets ya buat Sulastri. Semangat untuk mengejar studinya ke depan. 6 orang tewas dalam sebuah ledakan di Istanbul, Turkiye. Aparat menangkap 22 orang yang diduga terkait dengan ledakan tersebut. Kepolisian Turkiye menangkap 22 orang yang diduga terkait ledakan di Istanbul pada Minggu 13 November 2022 lalu. Salah satu orang yang ditangkap diduga meletakkan bom di area Istiqlal sebelum ledakan terjadi dan menewaskan setidaknya 6 orang. Menteri Dalam Negeri Turkiye, Sulaiman Soylu, mengatakan bahwa Partai Pekerja Kurdistan atau PKK dan Milisi Kurdistan Suriah, YPG, bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Ia menambahkan, perintah serangan teror duga datang dari Ain Al Arab di utara Suriah, tempat milisi itu bermarkas. Soylu juga menegaskan bakal membalas teror mengerikan tersebut. Peristiwa ledakan terjadi di Istiqlal Avenue Istanbul sekitar pukul 13.30 waktu setempat. Empat orang tewas di tempat, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit. Ledakan tersebut juga membuat 81 orang luka-luka. Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, sebelum terbang ke Indonesia untuk mengikuti konferensi G20, menegaskan bahwa aparatnya tengah bekerja untuk mengungkap pelaku pembohon itu. Ia juga mengungkapkan pelaku akan mendapat ganjarannya. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia merilis pernyataan resmi terkait insiden ini. Menurut Kemenlu, tidak ada informasi yang menyebut BNI menjadi korban. Belasungkawa untuk para korban ledakan di Istanbul. Usutuntas dan semoga kejadian teror dan kejahatan kemanusiaan semacam ini tidak terulang lagi. Congratulations! Black Panther Wakanda Forever jadi Raja Box Office pada pekan pertama penayangannya di Amerika Utara. Penjualan tiketnya sudah capai 180 juta US Dollar atau sekitar 2,4 triliun di Amerika Utara, beda tipis dengan raupan penjualan di 55 negara lain yang capai 150 juta US Dollar atau 2,3 triliun rupiah. Per minggu, 13 November 2022, film itu telah kantongi pendapatan total sekitar 330 juta US Dollar secara global. Hal ini menandai kesuksesan kedua Marvel di pekan pertama pemutaran filmnya sepanjang 2022 sejak rilis Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Black Panther Wakanda Forever menjadi film yang didedikasikan bagi mendiang Chadwick Bosman. Ia adalah aktor yang perankan Raja Wakanda, T'Challa, sekaligus Black Panther dalam seri pertama film Black Panther, juga dalam beberapa film Marvel's Avenger. Namun, Bosman meninggal pada 2020 silam setelah 4 tahun berjuang melawan kanker usus besar. Bahkan, ia terus melanjutkan proses syuting sambil diam-diam jalani kemoterapi. Film ini masih ditulis dan disuteradarai oleh Ryan Coogler, orang yang sama dibalik kesuksesan Black Panther pertama. Sequel ini dibintangi oleh Letitia Wright, Lepitan Yongo, Danai Gurira, Winston Duke, dan Angela Bassett. Film ini bakal menjadi debut Dominic Thorne sebagai Riri Williams alias Ironheart, superhero muda yang bakal menjadi anggota Young Avengers. Selain itu, Black Panther 2 juga menjadi debut Tenok Huerta sebagai Namor di semesta Marvel Cinematic Universe atau MCU. Namor merupakan penguasa bangsa talokan, bangsa yang dikenal sebagai surga di bawah lahut. Gimana? Kamu udah nonton belum nih? Tetap jaga perokes ya di bioskop. Itu tadi sarapan informasi kita hari ini. Jangan lupa kita besok jumpa lagi ya jam 8 pagi live di IG Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa!